Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel ini di video kali ini saya akan membahas mengenai motor yang ya sebenarnya teman teman sudah tau ya ada di thumbnail karena saya lupa disitu membuat opening kita buat openingnya disini ya ini kondisi sore menjelang mahrib di pedesaan hijau banget guys ya mantap nih nah jadi buat teman teman yang kemarin tanya R15 versi 3 yang silver itu masih banyak sampai sekarang yang tanya masih ada atau enggak harga pasnya berapa tapi unit itu sudah laku tapi sekarang itu masih ada unit satu lagi maksudnya liver yang sama ya warnanya juga sama dan ada satu lagi yang warna hitam jadi teman teman yang lagi cari R15 versi 3 di daerah kebumen tonton aja videonya sampai habis untuk lokasinya di timbul motor gombong buat teman teman yang jauh jauh yang tanya ya ini alamatnya ini di jalan Yosudarso Wero Gombong Kebumen Kebumen itu salah satu kabupaten di Jawa Tengah kalau cari di google map itu timbul motor gombong tidak ada info nomor yang bisa dihubungi jadi langsung datang aja ke dealernya nah guys ini buat teman 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 yang mau cari motor R15 karena di video sebelumnya kita sudah pernah bahas R15 versi 3 sudah banyak sih dan banyak sekali peminatnya dan lumayan banyak juga yang nonton karena sekarang lagi ada warna yang sama sama yang di video yang ini teman teman bisa lihat di videonya nah itu banyak sekali yang suka karena warnanya kalau disini ada dua unit sih tapi untuk harga kita bahas nanti aja nah kalau yang saya suka dari R15 model seperti ini kalau di jalan raya itu masih jarang sekali warna silver seperti ini entah kenapa saya juga gak tahu warnanya jadi kombinasi warna silver sama silver 2 di bagian bawah dan velgnya warna hijau seperti ini dan striping juga ada warna hijaunya ini keren sih buat teman teman yang mau cari R15 versi 3 untuk bagian joknya juga masih aman semuanya depan belakang untuk yang belakang bandnya itu masih standar guys IR serot winner dan masih tebal balaknya mantap ya kenal potnya pakai original sampai bagian belakang jadi yang silver itu silver muda bagian sini sini sama bagian bawah silver 2 sepapur silver 2 sini silver 2 bagian bodi belakang silver 2 untuk yang belakang untuk yang depan ini bandnya sudah diganti pakai myceline velod straight ukuran 100 per 80 untuk bagian sini juga masih aman shock semuanya aman sama hanya di stiker saja si bagian sini sama ini kilometer kita lihat nah kilometernya di 3000 kuncinya satu ya kilometer 3000 jelas motornya masih kayak baru guys dilihat dari yang lain juga gak masalah masih full standar semua sih bagian sini bagian sini harganya di 28 juta klatnya R ya nah buat teman teman yang mau cari selain warna ini selain warna ini atau lagi pengen warna yang lain disini ada warna hitam klatnya R juga kondisi semuanya full masih kayak baru bandungan belakang juga masih sesuai dengan kilometer nah kilometernya berapa kita coba cek untuk kilometernya sendiri di 7200 kilometer di 7200 kuncinya 2 ini lebih mantap sih cuma ini bagian sini agak repes cuma bagian yang lain gak ada sih cuma bagian itu saja entah kenapa karena mungkin dikanti windshieldnya atau bagaimana saya gak tau bagian sepakur belakang masih ada dan bagian bawah juga masih full standar warnanya hitam doff ya warna hitam doff sampai ke bawah semuanya hitam doff shocknya warna gold sama ini banyak semuanya masih full standar ya jadi ada dua pilihan kalau ini harganya beda selisih 500 ribu tahunnya 2021 bisa DP0 harganya di 28.500.000 tahun 2021 harga di 28.500.000 bisa DP0 platnya R nah bar endnya disini gak ada detail ini kecil ya kayak yang disana itu masih ada sama ininya sudah diganti tapi bagus lah mantap sama ini tutup bagian sini dikasih pemanis kayak gitulah kurang lebih seperti itu ada yang warna silver ada yang warna hitam harganya 28 yang sana 28.500.000 ini ada yang baru ngambil kalau yang pengen tahu untuk full stocknya full matic semuanya ada di channel RC otomotif jadi pantingin aja di channel itu ya kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita mengenai R15 dan R15 yang warna hitam ini nah PCX juga lagi ada ini guys cek aja di channel RC otomotif PCX ada NMAC ada tahun yang sama itu apa namanya Lexi sama ini Yamaha Gear cek aja di channel RC otomotif atau langsung datang aja ke timbul motor gombong nah ini buka jam 8 sore tutup jam 4 atau jam setengah 5 bagian depannya kurang lebih seperti ini timbul motor gombong untuk unitnya lagi banyak-banyaknya ini tanggal 29 Desember ya untuk tayangnya secepat-cepatnya di depan neutron gombong ini neutron gombong bagian sini dan kalau yang mau cek di Google Map juga ada timbul motor gombong ya kurang lebih seperti itu sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh